Kembali terjadi seorang ulama atau kiai yang hobi berselingkuh dengan santrinya. Dugaan kasus mesum yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren Jember ini sedang ditangani oleh polisi. Hal ini terkuat dari istrinya atau istrinya seorang kiai ini melapor kepada polisi bahwa ulama ini diduga mesum dengan santrinya. Dan dugaan ini juga mengarah kepada kasus perselingkuhan di antara ulama ini dan oleh santrinya ini. Disebutkan pula juga istri dari kiai ini adalah Himatul Aliyah yang sudah berkonsultasi dengan Kanit Perlindungan Perempuan Anak dan di Satreskim, Polres Jember, Jawa Timur untuk melaporkan suaminya yang selingkuh dengan santrinya. Luar biasa. Apakah ini tren baru, kiai hobi berselingkuh atau bagaimana saya gak ngerti juga. Nah Wanita ini atau istri dari kiai ini menyebutkan bahwa suaminya yang bernama Fahim Mawardi. Yang tentu saja sebagian pemirsa tahu bahwa siapa Fahim Mawardi ini. Seorang penggiat media sosial juga. berkelar kiai dan pengasuh pondok pesantren Saria Al-Jahlil Jember dan diduga perselingkuhan itu atau permesuman itu dilakukan di malam hari. Nah hal ini terkuat. Adanya seorang santri Watim mendengar suara perempuan di dalam kamar kiai dan yang ada di pompes yang berada di desa Mangaran, kecamatan Anjung, Jember lalu. Kemudian santri ini mendobrak kamar kiai tersebut. Ada santri itu mendobrak pintu suami saya dan ternyata betul ada ustazah masih santrinya juga. Lalu ustazah itu disuruh keluar dari pintu satunya kemudian di kamar tersebut Ujar Imadul Aliyah saat diwawancara di ruang PPA Satreskim, Polres Jember. Menurutnya antara suaminya dengan ustazah yang masih berusia 18 tahun ini memang baru menyalin kasih. Bahkan mereka berduan di kamar tersebut. Dan ini kata istrinya sang pemesum tadi saya juga heran kok ada santriwati yang berani mendobrak kamar gurunya. Ternyata santriwati sebelumnya juga pernah ada hubungan dengan suami saya. 6 bulan sebelumnya. Oh jadi si Pahmi Mawradi ini ternyata seneng sekali ya hobi macari para santrinya. Jadi gak cuma santri yang kepergotaan ternyata santri yang mendobrak kamar sang ulama ini juga pernah dipacarinya. nah dalam melaporan tersebut santri yang mendobrak tadi yang bernama Ninglia itu mengaku dan melapor bahwa santri tadi memang melakukan tindak mesum dan siap menjadi saksi. Dia bukan korban tapi sering keluar kamar masuk. Maksudnya dia tuh sering keluar masuk kamar gitu loh. Tapi udah sampai dilecehkan oleh Pahmi Mawradi ini. Hanya dia los-los kepala ya disanjung dan sebagainya. Modus gitu loh. Gasar gatel Pahmi Mawradi Gatel Garniku